Halo sahabat-sahabat PNR sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan PNR Sejati. Gimana kabar di pagi hari ini? Saya berharap teman-teman PNR saya selalu bersemangat. Dan tetap tekun menunggu beberapa bulan lagi maksimal ya teman-temannya. Sudah ada kode dari Bang Nikolas. Nah tinggal 8 hari lagi, sekarang sudah tanggal 20. Apakah akan segera direalisasikan seperti petisi yang diajukan oleh para leader GCV? Atau bagaimana ya teman-temannya? Karena kalau kita lihat ya pergerakan dari PNR, khususnya leader-leader GCV ya, itu tidak bisa dibendung. Ya kan teman-teman lihat sendiri yang dipimpin oleh Pak Doris. Ya kita hanya ngikut juga, kita ngikut men-support dan mendukung. Dan saya yakin bahwa termasuk pioner kaleng-kaleng pun antara ada yang tidak percaya dan percaya, juga menunggu dan menanti. Ya kalau berhasil ya, maka mereka akan bertepuk tangan. Tapi kalau gagal, mungkin akan mencelah. Ya itulah manusia. Kemarin saya mengupload, saya akan lihat kolom komentar ya teman-teman ya. Jadi, judul video ini 8 hari lagi. Sekarang sudah tanggal 20, 8 hari lagi. Seperti yang diinginkan atau proposal daripada Dorisin. Ada yang bertanya loh, dari mana Bank Dema mengatakan bahwa tanggal 28 Open Management. Ya ini sudah viral di ex-bank ya. Itu dari petisi dari Pak Dorisin. Jadi, kalau teman-teman yang baru tahu ya berarti tidak telah mengikuti dari awal Doris ya. Ini sudah pertemuan konferensi yang kesekian ya, tiba. Nah ini surat, yuk pioner sejati, ramaikan surat terbuka dari Indonesia. Ya, sekjen dari Indonesia, sekjen PAN Network lah ya. Bang Agus, terima kasih ya. Mbak Maria, dari Bang Sanur Salam, Mbak Karolin. Seru ini. Bang Dema sudah, sekarang sudah bahasa Inggris. Bre, ya. Ini kalau Nikolas lihat ini. Misalnya Nikolas langsung buru-buru, segera membuka mainnya. Iya kan, ini tidak main-main. Orang sekjen dari Indonesia. Yang kasih saya julukan sekjen itu siapa ya. Saya lupa, teman-teman. Video terakhir ya, teman-temannya. Selamat bukti yang menggembirakan bagi pioner. Ada dari Bang Sulaiman. Wow. Selamat bergabung, Bang Sulaiman. Semangat terus Bang Dema, jangan biarkan penyinyi buka suara. Tutup ya, bang ya. Tutup rapat-rapat. Buka langsung, ditutup. Mbak Mariam, terima kasih Mbak Mariam sudah hadir ya. Salam buat para pioner sejati dari motivator sejati. Semoga kita bisa menikmati hasil dari buah kesabaran menambang. Wah, terima kasih Mbak Mariam. Sudah setia dan selalu bersama. Bang Didin, saya hadir bang, lucu. Saya dari komunitas di Circle Pinet Talk. Kelapa, Nunggal, Bokor. Wah. Terima kasih Bang Didin ya. Sudah meramaikan channel ini. Channel motivator sejati. Itu saya dapat julukan dari Mbak Mariam Boy. Jadi tidak ada lagi yang menandingi. Sudah punya hak patent. Semua gerakan saya, semua aksi saya, semua punya hak patent. Termasuk jurus-jurus silat yang silat gini-ginian, nah itu khusus. Mungkin itu belum patent, karena kita masih punya yang lain. Tapi kalau yang lain, seperti si bibi yang mendampingi saya, itu sudah punya hak patent. Terima kasih Bang Didin ya. Tetap semangat. Dari Mbak Asmana, mantap. Biarkan penyihimba kokoh, nanti mereka berhenti sendiri kalau sudah OM. Yes, kita tetap optimis Mbak Asmana. Yang paling pertama penyihimba adalah, dulu ada Manullah. Manullah. Dia tidak percaya, dia tidak yakin kalau Nicholas dari Stanford, lulusan Stanford. Ya sekarang tidak bisa lagi. Ya kan? Tidak bisa lagi. Kalau dia lihat kontennya itu, pasti, kalau saya itu pasti malu. Karena dia berbicara, baru tidak benar. Ya kan? Kalau kita, baru bukan orang dalam. Nah kita, kalau kita berbicara, ya kita punya hak sebagai pioner. Dia mencelah Nicholas, bukan dari Stanford katanya. Eh, kasihan. Udah terbukti. Dari Bang Ari Prasetyo, Semarang hadir Bang. Salam sukses. Wah, terima kasih Bang Ari Prasetyo. Bang Syarifuddin. Selalu semangat Bang Demang. Wah, semangat Bang. Bang Didin. Saya hadir lagi Bang. Pertanyaan simpel. Iyana Prasetyo. Pertanyaan simpel Bang. Lo punya koin P ribuan harga P5M misalnya. Apa yang lo lakukan terhadap koin P netop? Lo jual ke uang fiat atau lo barter? Saya punya ribuan. Yang mendarat hanya ratusan. Jadi orang yang mainin belasan ribu, bulan ribu itu tidak semua langsung dipakai. Sudah dijelaskan di buku putih bagaimana supaya kenapa ada, apa namanya ya, ditahan selama tiga tahun. Apa istilahnya ya, ya kan? Penguncian selama tiga tahun. Itu supaya itu bisa ada semacam keseimbangan. Tidak membludak. Itu makanya ada penguncian. Yang bisa dipakai hanya sekian. Lah, kalau saya mau tukar ke uang fiat, ada banyak tawaran di luar sana kalau saya menguntung. Tukar uang fiat kan? Tapi saya tidak. Saya menunggu barter. Saya menghargai dan menghormati keputusan daripada core team. Saya mengikuti aturan. Nantinya ketika open manage, seperti apa yang harus dilakukan? Kita ikuti. Iya kan? Gitu. Tapi kalau punya nilai yang sama, kita tukar ke uang fiat, mau barter ya tetap sama. Kalau nilainya besar. Nah, kalau seragam tiga, empat, belas, satu, lima, sembilan. Lu mau tukar ke uang fiat pun, lu mau barter pun sama. Gitu. Kenapa ada orang menungkar sekarang itu? Karena orang tidak yakin. Makanya dia jual sekarang. Lalu berikutnya orang yang penada itu akan berharap nanti untung. Punya koin, nantinya tiga, empat, belas, satu, lima, sembilan. Gitu. Makanya ada yang melakukan penukaran-penukaran begitu. Kurang bikin seperti itu Bang Iyana Prasetyo ya. Dari saya. Oke, saya rasa itu numur masa teman-teman. Tinggal 8 hari lagi, kita tunggu apa yang akan terjadi. Segera terjadi ya. Tetap semangat, support apapun keputusannya tanggal 28. Tetap tekun. Nikolas sudah memberikan pengumuman abah-abah tahun 2024. Salam sukses, tetap semangat.